Masak kuyup aku, bener ini kenceng banget gak berjaya Sayang, menyebat anak-anak loh Iya Jadi pengen punya anak aku Kalau ada banyak anak Gak usah banyak juga Satu dua aja udah cukup Sama bapaknya Seneng deh Kalau dia gagal, pasti patah tukang kan Tulang? Masa tukang yang patah Coba kita ke sana deh, tengah-tengah ada pulau Tuh kelihatan Tengah-tengah situ Asik sih ini Cuma jalan-jalan aja ya Ya enang deh Cuma Soalnya suasannya bagus Cuma Modal ini aja, modal kereta doang Berapa ratus yen gitu sampai sini kan Jadi gak usah modal gede-gede Jadi irit deh Pacaran sama istri secantik kayak gini Modal cuma modal dengkul Kamu ngeliat banyak anak-anak kayak gitu gak ngerasa pengen punya anak? Ya mau Mau main sama anak Anak siapa? Anak aku Anak siapa? Makanya kamu gak pengen punya? Gak pengen punya kamu? Mau dong Kita pulang dulu yuk Bikin yuk Kayaknya ini bisa jadi spot buat ini Kalau kita pengen PDKT sama cewek gitu ya Soalnya kan kita mau PDKT sama si cewek Belum tentu cewek mau nerima kita jadi pacarnya kan Nah jadi gak usah modal yang gede-gede ya Jadi cuma modal kereta Ya kan? Tiket kereta sama dengkul kan? Ini dengkul sini kan? Nah jadi kalau nanti kita ditolak kita gak sakit hati Bentar ini Ini dua nih Kalau bokongnya kita pukul gimana? Dikati ya Bukan bokongnya kita pukul aja kita Bukan bukul Kita pukul Dorong Kalau dorong gak akan jatuh dia Oh kamu yang jatuh Kamu bilang kayak gitu Jahat-jahat gitu kan? Jadi kayak gini Miat kamu gak baik sih Ah kamu Tuh 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 ada cewek satu kita godenanya gimana disitu Kamu bilang apa sih? Aku dorong ke laut Itu ceweknya? Bukan kamu Bukan ceweknya yang didorong Kamu Lepas banget ya Aku dorong ke laut katanya Ceweknya Kamunya Iya dong Gokil Sayang Dia punya anak banyak banget itu orang Punya berapa anak dia? Lima Lima anak Iya iya Tapi gak ada bapaknya coba Iya Udah cerai Udah cerai? Iya Itu kecelakaan Kecelakaan? Iya Jadi punya lima bapak kayaknya Iya Ada juga Kamu susun dulu Pikirannya pikir nonprofit pg Baggi kamu mulai duluan, aku yang jelek-jelekin ini anak kamu mau anak? kenapa bisa beli dimana gitu? mau? mau lah kalau gitu? ambil satu, sanggup iya, iya, soalnya 5 orang kalau satunya hilang, ya mereka gak ngerasa apa-apa gitu ini tuh kan pikirannya pikiran jelek mulu kamu juga, kamu juga kayak ajak-ajak gitu kamu yang pikirannya pikiran jelek duluan ini anak ya, lama-lama udah biasa kayaknya, mau ini ngerjain aku mau ngapain? mau ngapain? mau cium kamu? kalau gitu bilang aja apaan? sebelumnya kayak gini aja dibilang asik ya apalagi aku bawa ke Ancol Ancol tuh kayak gini cuma lebih rame lagi dan itu pantai oh gitu? Ancol mungkin di Indonesia anak SMA mau ke Ancol dan boros Korea kan? kalau anak-anak Jakarta mungkin ada yang pernah bolos sekolah gitu ke Ancol ayo pergi yuk kalian pernah gak? yang tinggal di Jakarta pernah mungkin? gak usah ke sini gak usah ke sini bahaya, kita ke atas aja ini anak memang susah dikasih tau ya guys barusan ini pengumuman ini ya katanya pantai ini sebentar lagi mau ditutup jadi kita harus segera meninggalkan pantai ini sebelum diserang misal dari ini ya Korea Utara gimana sayang? kalau seandainya aku masih PDKTN kamu terus aku ajak kamu ke sini gitu kamu bakalan mikir aku polit gak? enggak enggak kan ya? iya termasuk ini ada lokasi atau spot buat pacaran kan? iya cocok kan ya? iya iya ya kan tuh saco aja kalau seandainya cuma kalau mau ngedate di sini yang sebelumnya harus bilang sepatunya jangan terlalu tinggi gitu ya oh iya 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 bener-bener soalnya ini pasir loh ini kalau kalau cewek pakai high heels bisa ini repot ya repot banget dan ada banyak pasir iya sih itu kayak gini jadi repot ya tapi saco jadi sebelumnya harus bilang tapi kita perlu ikut tamai ya gitu dan ini luas banget kan? iya sih jadi kalau jangan terlalu lama ya kita sakit oh jadi kasih tau dulu gitu ya kita mau ke pantai gitu ya banyak cowok pikirannya bukan sampai di situ kan? gak sampai di situ iya jadi ada masalah jadi sebelum ngedate ya harus bilang hari ini kita perlu ikut tamai yang besar ya gitu taman apa pantai? iya kan pantai tapi pantai juga kan termasuk iya taman termasuk pantai gitu iya harus bilang sampai segitunya harus bilang dulu ya? nah kalau kamu gak bilang aku pantai kita pakai stocking gimana? gak bisa bermain di laut deh tapi kan kalau seandainya oh iya juga main air gitu ya iya jadi harus bilang sekarang musim masih apa ya dinginan jadi gak gak mungkin gak mungkin main air tapi kalau musim panas gimana? musim panas siapa yang mau pakai stocking coba? iya dong jadi gak apa-apa dong? pakai celana lah pokoknya lah ya pilihan 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 tempat tempat yang gede itu itu harus pikir kayak gitu ya pihak ceweknya susah tapi sayang-sayang tapi kalau pemikiran aku kalau seandainya nih kita berikati sama cewek kita ajak ke pantai dan ceweknya gak tahu kita mau ke pantai terus ceweknya pakai high heels bukannya itu kesempatan buat kita jadi nanti sepatunya atau high heelsnya dia lepas terus kita gendong gitu gendong? ya kita gendong kan kayak gini? iya kita gendong gitu tapi cuma PDKD kan kalau ceweknya gak suka sama sekali gimana? iya juga ya? iya deh ada deh iya cuma cowok aja mau gitu jadi ya harus pikir-pikir dulu kalau mau ya mungkin bawa slipper kamu slipper? dari rumahnya yudah kita bawa sendal jepit aja sendal jepit apa sendal swallow itu yang 7 ribu ya sekarang harganya berapa? oke sampai sini dulu vlog kita kali ini ya pacaran di Tokyo modal dengkul iya kalau sana karena gini kan? yang namanya juga di pantai dan masuk pasir ya apa boleh buat kan? udahlah daripada ntar dia ngedumul terus gitu cowoknya turun lagi gantan tuh 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 iyaudah ayo ayo thanks for watching always be sure and bye bye jadinya kayak masalah kayak gini nih guys ini apa yang tadi dibilangin sama Syacho dia jadi ngedumul terus tuh ada flamingo bukan flamingo bener sih tadi kata kamu pasirnya masuk ke sepatu dia dia dia